Hai ya lanjutannya tadi teman-teman disini safnya tertulis full ultralight carbon grafit Hai high tensile slim safi defi terus disini tertulis faster tenpas lebih dari cepat ya Hai terus termasuk g4 superlite superlite unit 8 di sini speed racket sekilas saya setuju teman-teman karena speed racket itu itu spesifikasinya harus memang 5U terus enggak terlalu hedefi dan safnya medium stiff itu spesifik biasanya untuk 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 speed racket nah ini saya suka teman-teman enggak tahu kenapa ya frame nya leaning ini yang terbaru terbaru ini sedikit compact beda dengan rakyat-rakyat yang agak lama tapi antara sini sama panjang sama lebarnya itu menurut saya pas di hati ini ya berbeda dengan beberapa rakyat dengan merek rakyat yang lain yang pernah saya punya pernah saya beli atau pernah saya pinjam kadang-kadang ininya panjangnya ini tingginya ini kadang-kadang pendek contoh saja Astroq 77 Pro saya kalau dibanding dengan Astroq 88 D Pro kalau teman-teman fokus teman-teman ya panjangnya ini sama ininya itu lebih panjang Astroq 88 D Pro ininya lebih-lebih kalau saya boleh bilang ya lebih ke arah bulat gitu loh ini enggak terlalu lonjong sedangkan enggak tahu kenapa saya cocok dengan leaning karena bentuk framenya ini pas dibilang lebar juga enggak kalau Astroq 77 Pro itu termasuk rakyat buku ya enggak 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 compact termasuk ukuran yang kalau untuk apa namanya pemain Bro itu termasuk enggak compact menurut saya bahkan cenderung lebar karena untuk rakyat-rakyat Bro kebanyakan itu compact teman-teman terlalu compact enggak kalau saya enggak cocok kalau terlalu membulat juga kebetulan feel saya juga enggak cocok enggak tahu kenapa pas bola kena raket itu enggak cocok aja kalau teman-teman melihat Astroq 100 Z Z kurenai itu kan complex sekali teman-teman kalau skillnya teman-teman memang Evan ke profesional mungkin enggak ada masalah adaptasi mungkin sebulan beberapa kali pakai mungkin bisa tapi kalau teman-teman pemula mau ke intermediate saya rasa pakai Astroq 100 Z Z itu agak susah bisa jadi meleset pukulan teman-teman lah kalau untuk Astroq 77 Pro itu kalau saya lihat lebih ke arah membulat ininya enggak terlalu tinggi gitu loh jadi lebih ke arah membulat itu kalau boleh saya ngomong ya teman-teman lah kalau di lining ini kebanyakan raketnya saya cocok teman-teman antara lebih lebar dan sama-sama panjangnya ini pas-pas di feel hati ya tapi untuk rakyat-rakyat yang high-endnya seperti Astroq 100 Astroq 90 itu memang lebih compact teman-teman ini tadi golok mat sudah saya hitung ada 72 standar lah ya teman-teman ya biasanya kan yang terbaru yang kebanyakan sekarang untuk 76 tapi ini 72 terus di framenya ini ada banyak teknologi ya tulisannya apa aja ini ya Dynamic Optimum Frame Aerotech Beam System Nano Power Frame Compressed Groove enggak tahu Compressed Groove ini apa ya mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya saya juga enggak terlalu bisa menjelaskan yang jelas saat saya coba swing tadi walaupun belum terpasang senar itu termasuk walaupun ini kategori 5U ya harusnya kan 5U kalau kalau melihat Ignite 7 dulu itu kan 77 gram ya mungkin ini enggak jauh beda mungkin tetap 5U ini termasuk size 7 kalau racket speed di sini tadi tadi ada tulisan faster dan faster faster dan faster nah ini mungkin dan ini ada speed racket gitu tulisannya tadi ada tadi idf jadi speed racket gitu tulisannya tadi teman-teman ada tadi di survive aja apa di atas ya ya kurang lebih saya setuju dengan penaman racket ini racket speed karena yang saya rasakan shaftnya medium udah terlalu fleksibel kalau saya bilang Steve juga enggak terus hit devi kerasa sedikit tapi ini karena 5U nya ya teman-teman karena kalau 5U dibuat hit lag itu teman-teman akan susah buat semes terutama log teman-teman jadi memang kebanyakan racket 5U itu memang kebanyakan hit devi minimal biasanya di atas 290 balance pointnya kalau ini saya rasa mungkin di atas 290 ini misalnya jadi racket ini sekilas saya cocok teman-teman karena akhir-akhir ini saya pingin racket 4U yang medium stiff hit devi seperti Astro 88 D Pro saya cocok itu kalau saya pakai untuk main tunggal atau kalau main berganda saya lebih ke allround hit devi ya maksudnya pakai lebih senang pakai rakyat-rakyat 5U yang kepalanya frame ini sedikit bahan dulu mohon maaf teman-teman ini juga sudah siang rencananya sudah mau saya senarkan pakai Ultimax BG66 Ultimax rencananya besok saya pakai untuk main terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata tidak ada niatan apapun untuk merugian pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun dan jika ada salah-salah kata atau sikap saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati